Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 10 yaitu tentang materi statistika Nah jadi pada soalnya kita diberikan sebuah diagram yang menunjukkan persentase kelulusan siswa dari 3 sekolah berbeda selama 4 tahun Pada soalnya diketahui bahwa banyak siswa di sekolah C pada tahun pertama dan keempat masing-masing adalah 90 dan 150 Nah jadi kita lihat ini sekolah C pada tahun pertama ini kita gambar dulu Disini dan pada tahun keempat itu disini Nah jadi yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang lulus dari tahun ke pertama dan keempat dari sekolah C adalah Nah langsung saja kita mulai dulu dari tahun pertama Tahun pertama itu jumlah siswanya 90 orang Jadi untuk mencarinya kita tulis persentase dari sekolahnya ini tahun pertama Kita tulis tahun pertama Itu cara mencarinya adalah persentasenya yaitu 80 per 100 Kita kali dengan jumlah siswanya pada saat itu yaitu 90 Sama dengan Kita coret nolnya ini juga dicoret nolnya Jadi sama dengan 72 orang Lalu tahun keempat Tahun keempat Ini persentasenya berapa? Kita lihat disini 80 persen juga 80 per 100 Dikali dengan berapa orang? 150 Karena jumlah siswanya pada saat itu adalah 150 orang Sekarang kita kalikan Coret nolnya 1 ini juga Jadi sisa 8 dikali 15 8 dikali 15 itu berapa hasilnya? 2, 30, 4, 60 Artinya 8, 120 Nah Jadi jumlah siswa yang lulus dari sekolah C pada tahun pertama dan tahun keempat adalah 120 dan 72 orang Jika dijumlahkan 120 ditambah 72 itu sama dengan 192 orang Sehingga alternatif jawaban yang benar disini adalah D Jangan lulus dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-